Intro Tidak hanya sekedar arena pertunjukan seni dan budaya, disini juga tersimpan sejarah hingga saksimu perkembangan seni di Indonesia. Mari berkunjung kesini belajar berkesenian, berbudaya, itu dijaga juga karena ini sudah menjadi milik Jakarta yang menjadi kebanggaan Jakarta. Berbicara soal wilayah Sikini, rasanya kurang lengkap jika melewatkan tempat yang satu ini. Berlokasi di salah satu sudut jalanan Sikini Raya, tempat ini merupakan ikonik dari wilayah Sikini yang wajib dikunjungi. Ya, Taman Ismail Marzuki Merupakan cat keselian Jakarta, sekaligus menjadi tempat wisata edukasi hingga wisata sendirian budaya yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 8 hektare loh. Hmm, lantas bagaimana ya sejarah Taman Ismail Marzuki ini? Sejarahnya Taman Ismail Marzuki ini, awalnya ini adalah suatu kebun binatang ya, yang diwariskan dulu oleh Bapak Raden Saleh. Di tahun 1968, di lokasi kebun binatang ini dipindahkan ke Ragunan, dan pada saat itu juga digunakan sebagai tempat berkumpulnya para seniman-seniman yang ada di Jakarta. Karena setelah waktu itu, seniman-seniman itu berpencar ya, ada yang berkarya di Balai Budaya yang kita tahu itu di Menteng, ada juga yang rekan-rekan seniman waktu itu berkarya di Pasar Senen. Jadi pada waktu itu, tahun 1968, tempatnya 10 November, itu Pak Alisa Dikin menghibahkan tempat ini untuk supaya bisa digunakan oleh para seniman untuk berkumpul dan berkarya. Setelah 50 tahun menjadi putut kesenian di Jakarta, Taman Ismail Marzuki kini telah direvitalisasi. Ruang-ruang pameran dan panggung-panggung yang telah usang kini dibangun kembali. Proses revitalisasi yang berlangsung selama 3 tahun ini memiliki tujuan tertentu pastinya. Tujuan dari revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini adalah menyediakan prasarana dan sarana untuk seni, budaya, dan edukasi buat masyarakat. Selain itu, juga menyediakan tambahan ruang terbuka hijau untuk kota Jakarta. Tidak hanya itu saja, konsep yang diaplikasikan pada revitalisasi tersebut dirancang sebegian rupa sehingga menghadirkan wajah baru Taman Ismail Marzuki yang lebih modern dan futuristik. Jadi di tahun 2007, itu ada sekelompok seniman sebenarnya yang mengusulkan ke Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan untuk mencoba merevitalisasi Taman Ismail Marzuki. Nah, dari tahun 2007 itu dibuatlah Sayambara di DKI yang waktu itu dimenangkan oleh Andra Martin. Nah, sekarang konsep yang kita pakai dulunya master plan-nya dari Andra Martin ini. Jadi dari pemenang Sayambara di tahun 2007 selama pembangunan berlangsung, yaitu diskusi-diskusi yang kita lakukan dengan stakeholder-stakeholder terkait gitu ya. Jadi, semua penyesuaian itu yang menjadi konsep desain dari master plan yang sekarang terbangun. Bangunan-bangunan yang telah direvitalisasi ini juga memiliki desain yang unik loh. Seperti bagian fasad pada salah satu gedung yang bentuknya menyerupai notasi lagu Melik Ismail Marzuki berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Selain mempercantik bangunan, fasad ini juga berfungsi untuk menghambat energi listrik. Gedung yang diberi nama Alisa Dikin juga dikenal sebagai gedung panjang ini berbentuk seperti kapal dan sangat multifungsi serta terintergerasi loh. Tak hanya gedung yang di Sedikin saja, masih ada tujuh bangunan utama yang bisa dimanfaatkan untuk berkesanian dan mempembatan karya. Ketika Sobat Rasa Jakarta memasuki kawasan Taman Ismail Marzuki, yang langsung terlihat adalah gedung parkir taman yang memiliki atap miring dan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau. Berfungsi sebagai daerah resapan dan juga ruang interaksi. Berjalan sedikit ke dalam area tim, Sobat Rasa Jakarta bisa langsung melihat kubah ikonik di gedung planetarium dan gedung Triswa Sumarjo. Bertahun-tahun, tempat ini difungsikan untuk melihat beragam fenomena antariksa dan belajar astronomi. Kini, planetarium Jakarta dipoles dengan tambahan ruang-ruang latihan seni, tempat pemotoran film alternatif, kineforum, dan teater area Wahyu Syombing. Lalu lanjut ke bangunan kecil di sebelah gedung alis adikin, yaitu disebutnya Galeri Usman Effendi. Nah, Galeri Usman Effendi ini tingginya kurang lebih 9 meter. Dia dapat menampung patung dan lukisan tinggi, besar gitu. Jadi, kalau misalnya yang galeri biasa, ceilingnya kurang tinggi, bisa dimasukkan ke sana. Lalu, Masjid Amir Hamzah. Itu tadinya Masjid Amir Hamzah ada di tengah gedung alis adikin. Hanya dipindahkan sekarang ke belakang, dan ditambahkan kapasitasnya baik indoor maupun outdoor. Konsepnya juga sedikit dirubah menjadi konsep arsitektur minimalis. Di sampingnya ada teater, yaitu Tuti Indra Malakon, atau teater halaman terbuka. Bangunan yang kedua sebelum terakhir, itu Geraha Wakti Budaya. Ini sebenarnya ada dulu, sudah ada, namun didemolis dan dibangun kembali. Sekarang kapasitasnya 954 kursi dengan equipment-equipment terbaru. Jadi, di-upgrade equipment-nya. Last but not least, bangunan megah teater Jakarta. Terdiri dari teater besar dan teater kecil yang tetap dipertahankan di tengah-tengah Taman Ismail Marzuki. Beragam ruang pentas dan galeri ini menambah pilihan para seniman untuk bisa memamerkan karya-karyanya. Taman Ismail Marzuki tak hanya hadir sebagai pusat kesenian dan budaya, tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selain planetarium dan observatorium Jakarta, sebuah perpustakaan dengan tata ruang yang estetik menjadi datarik baru bagi masyarakat yang berkunjung ke Taman Ismail Marzuki. Perpustakaan yang berlokasi di lantai 3 hingga lantai 6 gedung Alisa Dikin ini merupakan perpustakaan Jakarta. Terdapat koleksi buku yang beragam mulai dari sastra, ilmu-ilmu pengetahuan, buku anak-anak, hingga buku yang mengisahkan sejarah Jakarta. Wah, lengkap ya koleksinya. Tak hanya itu saja, di sini Sobat Rasa Jakarta juga dapat dimanjakan dengan beragam fasilitas yang lengkap lho, seperti ruang inklusi yang dilengkapi teknologi untuk memudahkan para penyandang disabilitas dalam mangsa seberagam koleksi buku. Selain itu, ada juga ruang multimedia, bilik bermain dan bercerita, bilik dialog, bilik privasi, hingga ruang podcast untuk menguadai siapa saja yang ingin membuat karya audio. Wah, makin menarik untuk dikunjungi kan? Setiap sudut Taman Ismail Marzuki seakan-akan menyimpan cerita dan nostalgia bagi siapa saja yang menunjunginya, tak terkecuali dengan fungsinya yang masih terjaga sampai saat ini. Fungsinya ada tiga sebetulnya. Yang pertama adalah laboratorium seni, yaitu di mana para seniman-seniman itu dididik, dilatih, sehingga akan menjadi para seniman-seniman yang bisa dibilang tangguh atau yang berprestasi. Yang kedua adalah sebagai etalase. Etalase di sini kita lihat sebagai tempat untuk mementaskan, melakukan pagelaran di Taman Ismail Marzuki, sehingga di sini ada fasilitas gedung pertunjukan, ada galeri. Kalau yang ketiga adalah sebagai barometer. Jadi barometer seni Taman Ismail Marzuki ini nanti menjadi sebagai tolak ukur, sebagai seorang seniman yang sudah memang, atau tingkat karyanya itu memang sudah diakui di tingkat nasional maupun internasional. Laboratorium, etalase, barometer, hingga bangunan-bangunan meganan indah yang terlihat sepanjang hari, dan semakin terlihat kemegahannya dari udara di malam hari ini, menjadi manifestasi jeripaya seniman yang membesarkan Taman Ismail Marzuki, dan akan dikenang baik dulu, kini, hingga nanti. Para generasi muda, kaulah muda, untuk berkreasi atau menikmati Taman Ismail Marzuki, kami undang untuk berkunjung ke Taman Ismail Marzuki. Sampai jumpa di video selanjutnya.